Penyakit kanker bisa memberikan komplikasi yang serius hingga mengancam nyawa oleh karenanya penting bagi setiap individu untuk melakukan deteksi dini. Untuk menghindari resiko terburuk untuk deteksi dini kanker, langkah paling awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengetahui riwayat kesehatan keluarga. Hal ini dikarenakan genetik menjadi salah satu faktor resiko yang seringkali memicu terjadinya pertumbuhan cel kanker. Screening adalah pemeriksaan tubuh untuk mendeteksi kanker walaupun tidak bergejala. Jika sudah melakukan screening secara berkala akan membantu mendeteksi kanker sejak dini, yaitu tahap di mana kanker paling mudah diobati dengan melakukan deteksi dini penyakit. Kita bisa mendapatkan banyak manfaat seperti mencegah penyakit untuk berkembang lebih parah, lebih mudah diobati, meminimalisir potensi kematian akibat penyakit yang berat. Tujuan deteksi dini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta perhatian terhadap kondisi psikologis yakni kondisi mental dan jiwa spiritual yang ada dalam diri individu untuk menghindari dan menanggulangi akan terjadinya gangguan-gangguan. Hadirin undangan yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan untuk lebih lanjut akan disampaikan secara detail oleh narasumber. Manfaatkan kesempatan berdiskusi dan media tanya-jawab kegiatan ini untuk menambah bekal pengetahuan. Semoga pelaksanaan kegiatan hari ini lancar sampai akhir, izinkan menyampaikan pantun. Baca novel sampai tamat, lupa waktu sampai sakit. Jika ingin tahu nikmatnya sehat, akan terasa ketika sakit. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan disiminasi dan deteksi dini pencegahan penyakit kanker saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya di sini sebenarnya ya enggak pakarnya sih Bu Titik ini terlalu berlebihan kayaknya ya, karena ini teman-teman semuanya banyak yang dari kesehatan juga. Jadi bukan pakarnya, ayo kita ingat-ingat bersama gitu aja, ya belajar bersama. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak BKK Kabupaten, diwakuni oleh Ketua Empat Bidang Kesehatan. Yang terhormati, Ketua Pokjak Empat, beserta ibu-ibu semuanya yang hadir, yang luar biasa, cantik-cantik semuanya. Pagi ini, Alhamdulillah ya, ceria semuanya kelihatannya ini ya. Nah, tadi ibu-ibu sudah diajak sama Bu Titik dengan salamnya ya. Apa tadi, salam sehat gimana? Sehat. Sehat dimulai dari saya. Nah itu sebenarnya pesan kunci. Oke, salam germas. Sehat, tugas, produktif, ceria. Tujuan dari kita melakukan menjaga kesehatan. Jadi kalau saya ingat dengan salam sehat itu berarti tugas kita sebenarnya adalah apa? Menjaga kesehatan kita. Dan semuanya dimulai dari? Diri kita sendiri. Ya, ingat loh ya. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Yang hadir semuanya disini, kalau saya boleh tahu yang dari kesehatan ada berapa? Background kesehatan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Yang lainnya kader, ada yang dari kesehatan? Kebetulan ada enggak? Ada. Yang kesehatan? Iya. Yang backgroundnya mungkin kerja di mana juga, bu kadernya ikut kerja di mana itu enggak? Enggak ada. Oh ya, WSK-IRT ya. Jadi memang murni ibu kader. Tapi terpapar dengan ilmu kesehatannya juga kalau ibu kader saya yakin luar biasa ini ya. Iya bu kader ya. Nah pada kesempatan kali ini saya diberi tugas. Diberi tugas untuk menyampaikan diseminasi deteksi dini dan penjagaan penyakit kanker. Ingat tadi ya, semua itu kalau kita menjaga kesehatan dimulai dari saya. Sehat dimulai dari saya. Dari kita. Kita akan berkembang ke orang-orang terdekat kita. Itu adalah upaya protektif kita. Upaya deteksi dini kita. Artinya kita jangan sampai mengabekan. Kalau sudah ada warningnya, ada tanda-tandanya, oh jok menengahi. Maksudnya seperti itu. Dan ini tidak hanya untuk penyakit kanker saja, semuanya. Karena kalau kita lihat PKK itu, PKK itu seperti garda terdepan juga. Garda terdepan karena PKK itu yoda sawisma, yoda di kader, yoda pk, sembarang karir. Paketnya lengkap PKK itu ya. PKK itu paketnya luar biasa, paket lengkap. Nah karena paketnya lengkap, ilmunya juga banyak. Harus menjadi contoh juga di lingkungan sekitarnya. Termasuk nanti untuk menjaga kesehatan. Kemudian juga menjaga kesehatan siapa saja? Seluruh siklus hidup. Sudah kenal dengan ILP, ibu-ibu semuanya. Ada yang sudah kenal, ada yang belum nanti kenalan ya. ILP integrasi layanan primer kepanjangannya. Posyandu, kalau selama ini posyandunya kan jalannya masih program ya. Berdasarkan program. Ada posyandu balita, kemudian ada posyandu lansia, ada posyandu remaja. Berarti kan dipisah-pisahkan seperti itu. Kedepan ya kita sudah berproses, 2023 kita sudah berproses bahwa posyandu nanti harus terintegrasi. Yang disebut sebagai integrasi layanan primer. Artinya apa? Seluruh siklus hidup harus terlayani di posyandu. Jadi kita tidak dipisah-pisahkan. Posyandu itu melayani balita, melayani ibu hamil, ibu nifas, remaja, usia produktif, lansia, semua. Luar biasa. Mesti PKK masuk di situ. Karena di unsur TPK sendiri, kadernya dari KB itu kan salah satunya PKK masuk. Ada bidan, ada PKK, terus ditambahi kader. Jadi lengkap ya paketnya ya. PKK itu lengkap banget. Nah kegiatan di posyandu itu salah satunya adalah pada usaha apa? Kita menjaga promotif dan preventif. Promotif, preventif. Kita akan banyak melakukan kegiatan screening. Jadi kalau diharapkan di posyandu itu ada layanan pengobatan, layanan pengobatan itu nanti akan bergeser. Ya, posyandu bukan untuk memberikan obat-obatan. Tapi posyandu itu untuk layanan promotif dan preventif. Artinya mencegah. Screening harus diperkuat. Kalau kita lihat kanker, itu sebenarnya kanker datangnya ujuk-ujuk ke bawah enak. Tanda-tanda nih. Kalau menurut Panjenengan. Ada tanda-tandanya tapi kita mengabeikan. Biasanya kanker datang sudah dalam kondisi parah. Jadi stadiumnya sudah stadium yang berat-berat. Artinya apa sebenarnya stadium itu terkait juga dengan keberhasilan pengobatan. Semakin dini kita menemukan, berarti pengobatan keberhasilannya juga semakin besar. Tetapi semakin terlambat, berarti harapannya juga akan semakin kecil. Oleh karena itu harus dilakukan screening juga. Dan pada ibu-ibu, pada kaum wanita, yang banyak kita dapatkan adalah kanker apa? Ibu-ibu semuanya? Iya. Jadi yang banyak pertama kali ditemukan adalah kanker payudara. Hati-hati, kanker payudara. Kan payudara itu sebenarnya gampang ketok kan di depan. Nah, karena ketok kan berarti kita bisa melakukan deteksi. Harusnya kita sedini mungkin sudah bisa mendeteksi. Tapi kadang ada yang terlewatkan. Kemudian yang kedua apa? Iya. Kanker cervix atau leherahim. Itu banyak sekali ditemukan. Kalau misalnya kanker cervix, ditemukannya, kita bisa melakukan penyegahan sedini mungkin. Kita bisa melakukan penyegahan sedini mungkin. Menemukan itu harus bisa sedini mungkin. Nah ini, kanker merupakan salah satu penyakit berbahaya. Berbahaya apa? Berbahaya. Apalagi kalau telat, resikonya adalah pada nyawa, kematian. Kemudian mengapa? Karena gejalanya sulit terdeteksi. Lihatnya jero-jero. Kalau yang di depan, yang kelihatan, kadang-kadang karena mengabehkan saja. Alah, gampang nih. Alah, orang yang menyebut. Alah, alah, alah. Tiba-tiba meru-meru tambah nemen. Kemudian oleh karena itu, deteksinya harus dilakukan sedini mungkin. Supaya apa? Tingkat kesembuhannya juga semakin besar. Ketinggal ya sangking belakang? Ya jelas banget ya. Nah ini deteksinya. Banyak ya deteksinya. Ibu-ibu semuanya. Ini bisa terlihat. Deteksi dinikangker sangat penting untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dari pengobatan. Apa saja deteksinya? Ya ini ya. Lakukan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin itu seperti kegiatan panjenengan melakukan pemeriksaan berkala. Ya jadi itu termasuk screening-screening. Sama dengan screening untuk PTM juga. Penyakit tidak menular. Ya screeningnya apa? Ya mulai dari apa? Misalnya apa screening yang dilakukan? Berat badan. Ya. Sehingga gampang itu berat badan. Kalau kanker ingat. Kalau kankernya jenisnya yang ganas. Akan terjadi penurunan berat badan yang cepat. Ya ingat. Gampang itu berat badan. Berarti harus rutin. Nimbang berat badannya ya. Wajok izin. Waduh aku lemurek kok. Aku sungkan kalau timbangannya kok sampai awul-awul. Jadi jangan sungkan dengan timbangannya. Ya karena kita mau memantau ya. Memantau berat badan saya bagaimana. Apakah berat badan saya obesitas? Apakah berat badan saya normal? Atau berat badan saya itu kurang? Ya. Obesitas juga beresiko. PTM juga. Kemudian kanker juga. Obesitas beresiko. Berat badan normal? Alhamdulillah. Berarti IMT saya normal. Ya. Indeks masa tubuh. Atau BMI-nya. Ya. Body mask indeksnya. Oh normal. Alhamdulillah berarti. Harus dijaga kita di nilai yang normal. Ya. Untuk indeks masa tubuhnya. Kalau kurang loh. Kok kurang aku cepat ya? Nah itu jadi pertanyaan. Ada apakah gerangan? Kok berat badan saya turunnya begitu drastis? Oh jok itu sebuah hagi yang emang loh ya. Oh radiat kok moro-moro. Turunnya wut-wut. Nah itu harus dicurigai juga. Jangan-jangan kok gek-gek. Nah gek-gek. Gek ngini-gek ngini ya. Jadi kita juga harus Rodok anwan pedian bisan ya. Kalau loh kok gak sesuai dengan biasanya ya. Harus berpikir Wah kok gek-gono ya. Jadi itu adalah bentuk kewaspadaan. Gek ngini-gek ngini-gek ngono. Jadi bentuk kewaspadaan adalah dengan Memantau perubahan-perubahan Yang gak biasanya. Kemudian juga screening. Screening ya. Screening ini perlu dilakukan ya. Misalnya ya. Lakukan mamografi. Mamografi berarti untuk pemeriksaan apa? Kanker payudara. Papsmir bisa dilakukan. Kolonoskopi. Terus untuk yang bapak-bapak Untuk deteksi kanker prostat bisa dilakukan pemeriksaan Antigen prostat spesifik Atau PSA ini ya. Terus juga pengujian genetik ya. Tadi disambutan juga sudah disampaikan. Ternyata kalau ada riwayat keluarga. Tolong. Kalau ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga itu seorang misalnya. Ibu bapak. Tuluri. Lek nyebrang. Bu Juni. Misalnya ibu morotuo. Masuk enggak? Sampai mau memeriksa kesehatan. Sampai misalnya. Ibu-ibu mau memeriksa. Terus yang dilihat ibu morotuo. Masuk enggak? Enggak ya. Berarti kan bukan garisnya ya. Jadi untuk melihat genetik ini adalah dalam garisnya itu. Dilihat ya. Dilihat apakah ada riwayat keluarga yang pernah menderita kanker. Jadi tolong. Ini adalah dalam rangka kita melakukan deteksi dinip. Pemeriksaan diri ya. Pemeriksa tubuh secara berkala. Untuk tanda-tanda yang tidak biasa. Benjolan. Benjolan. Semua benjolan itu disebut sebagai bahasanya apa? Tumor. Karena tumor itu jina apa? Ganas. Jadi tolong ingat. Semua benjolan yang enggak normal itu jenengnya tumor. Jadi harus diperiksa. Lek benjolan ini di dada. Buk dua di dada. Normal apa? Benjolan di dalam benjolan. Nah itu enggak normal ya. Lek normal lah ya. Oh berarti ya normal lagi ya. Dua benjolan di dada normal berarti ya. Tapi belonjolan ini tempat lain. Misalnya bar ketatap, jeduk. Terus ditemik benjol. Ini termasuk tumor mana? Mosok. Mosok. Kan berarti enggak normal juga. Merempul. Merempul ya. Loh kan definisinya kan semua benjolan itu ya. Yang enggak normal. Ya kan benjol. Tinggal nanti kita. Nah kan hilang berarti nanti. Tumornya sudah hilang. Kemudian juga bisa dilakukan imaging dan tes diagnostik. Ini untuk tingkat yang lebih lanjut. Untuk imagingnya ini ya. Biopsi. Biopsi itu kalau kita misalnya mendapatkan benjolan ikmauis. Dideteksi. Kok ada benjolan ya? Waduh. Benjolan ini apa? Nah itu salah satunya bisa dilakukan biopsi. Untuk menentukan ini jenisnya apa. Faktor resiko munculnya kanker. Jadi ini faktor resiko adalah kondisi. Atau kebiasaan yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena kanker. Dilihat. Seperti tadi ya. Faktor genetik dan keluarga dilihat. Riwayat keluarga. Kemudian mutasi genetik. Ada beberapa ya. Mutasi genetik tertentu yang meningkatkan resiko kanker payudara dan ovarium. Jadi seperti tadi saya sampaikan. Kalau ada riwayat keluarga yang satu garis. Oce nyebrang garisnya. Satu garis kok ada riwayat kanker. Kanker apapun itu. Misalnya gak mek payudara. Tapi kanker yang lain. Semua jenis kanker. Itu nyenengan lebih hati-hati. Pokoknya gak normal. Harus curiga. Waspada. Bukan artinya ketakutan yang berlebihan. Tapi pada menjaga waspadanya. Waspadalah. Waspadalah. Ya gitu ya. Terus usia. Risiko kanker umumnya meningkat seiring bertambahnya usia. Banyak kan mungkin saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Masih biar aku seweat. Segar bugar. Moro-moro no berita. Loh. Kena kanker. Ya. Karena ternyata seiring dengan bertambahnya usia. Ya. Jadi kalau untuk yang mulai menopos. Tolong juga harus mulai memperhatikan. Mulai menopos. Kemudian wanita yang tidak menyusui anaknya. Jadi dia hamil tapi tidak menyusui anaknya. Tolong juga kewaspadaannya juga lebih ditingkatkan. Jenis kelamin. Ya. Ada beberapa yang munculnya hanya pada jenis kelamin tertentu. Ya. Misalnya. Si acervik. Ya jelas ya. Munculnya kalau ini. Nah perempuan. Gak mungkin kok banci. Banci ayu ya. Saya kena kanker cervix loh. Ya gak mungkin ya. Karena memang tidak punya dia ya. Nah. Tapi kalau kanker payudara bisa gak laki-laki menderita? Bisa. Ya. Kanker payudara bisa laki-laki. Karena laki-laki kan juga punya payudara. Cuma lemaknya kan. Nah gak. Gak begitu banyak. Ada yang ginekomastia lemaknya agak banyak. Ya. Dan tidak ada saluran untuk laktasinya. Ya bedanya disitu ya. Kebiasaan hidup ya. Dimana-mana rokok itu kecantol. Ya. Nah gak gini stunting. Rokok itu juga penyebab loh. Ibu-ibu semuanya ya. Salah satu faktor pendukung untuk munculnya kasus-kasus stunting. Ya. Ternyata apa? Ada komponen dari rokok itu. Kalau kita lihat rokok kan komponen muacem-muacem yang berbahaya. Ada ribuan. Empat ribu lebih komponen beracun yang ada di rokok. Sebatang rokok itu. Nah. Ini adalah skala teman. Susah. Karena sebenarnya. Coba jenengan. Di balai panjenangan. Anak-anak atau balita kita yang stunting coba dilihat bapaknya. Apakah bapaknya merokok? Cek ya. Ya mbak Is ya. Ya. Ini loh. Ternyata mereka gak menyadari. Ya. Dikai gisi sembarang kari nutrisi. Ini ini. Kebiasaannya ternyata gak diubah. Rokokan karuan naik. Nah karuan tulang singan ini mau. Terus rokokan. Nah. Sedap ini. Ya. Dua hal yang bertolak belakang. Ya. Jadi sekali lagi. Rokok itu nyantol di semuanya. Ya. Jadi harus diubah. Kebiasaan hidup. Ini kan gaya hidup merokok itu ya. Kalau saya ngomong, gak rokokan kecut rasanya. Pemanya barma emm. Gak rokokan kecut. Gak rokokan. Saya selalu rokokan. Ya. Timbangan ini. Terus bantuan disini buju nih. Pokoknya rokokan. Karena sudah menjadi kebiasaan ya. Rokok itu seperti narkotika. Ketika dipakai dia menimbulkan efek adiktif. Ya. Jadi gak mandek-mandek. Kepingin mana? Kepingin mana? Ya. Gak akan selesai-selesai. Ya. Kecuali diniati. Bagaimana upaya berhenti merokok? Harus niat. Diniati. Nama itu. Langsung dikurangi bisa. Langsung berhenti bisa. Sehingga penting ada niati itu ya. Kemudian juga alkohol. Ya. Alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebihan. Dapat meningkatkan risiko beberapa jenis kanker. Termasuk kanker mulut, tenggorokan, esofagus, hati. Hati ini yang sering sekali ditemukan adalah pada kanker hati. Ternyata dilihat faktor resikonya dia peminum. Ya. Dia menggunakan alkohol cara terus menerus. Akibatnya muncul di liburnya. Diet dan obesitas. Ya. Diet rendah serat dan tinggi lemak. Ya. Serta obesitas dapat meningkatkan risiko kanker. Terutama kanker usus besar. Ingat ibu-ibu semuanya ya. Di dalam program kita untuk penyakit tidak menular. Salah satunya untuk gisi seimbangnya apa makannya, konsumsinya. Harus ada sayur, buah. Berarti serat. Ya. Jadi serat ini. Sekarang ini menjadi kendala juga untuk anak-anak kita. Ya. Generasi penerus bangsa kita. Ya. Senangannya kan maka mewis. Saya gak ngonong-ngoniku ya. Seratnya kurang banget. Buah dan sayurnya kurang banget. Ingat ya. Ini nanti resikonya akan muncul beberapa tahun kemudian. Bukan pada saat itu. Ya. Akan muncul penyakit-penyakit CA kolon. Seperti itu. Karena apa? UBAB ini gak bisa lancar. Seratnya kurang. Ngeresik ini kurang. Ya. Ususnya itu terkontaminasi dengan bahan-bahan yang harusnya dikeluarkan. Nah ini akan dibantu dipermudah dengan konsumsi serat. Ya. Jadi tolong anak-anak kita di dalam nutrisinya sehari-hari untuk seratnya benar-benar diperhatikan. Ya. Kalau seribu HPK kita pokoknya di apa? Protein hewani. Nah protein hewani jangan lupa. Langkulis mulai remaja. Jangan lupa seratnya juga ini. Ya. Anak-anak juga. Ayo diperkenalkan juga untuk seratnya ini buah dan sayur. Ya. Bagaimana cara mereka bisa mengkonsumsi. Ya. Kalau gak diperkenalkan. Nanti mereka juga gak kenal dengan serat-serat ini. Ya. Paparan lingkungan. Bahan kimia dan bahan karsinogen. Contohnya bahan-bahan kimia itu asbest. Terus ada penyakit asbestosis seperti itu. Kalau terpapar terus-menerus. Nah ini berpengaruh juga pada munculnya CA paru. Ya. Termasuk juga ini rokok itu juga meningkatkan. Ya. Terus ada radiasi juga. Paparan radiasi dari senar ek atau radiasi radon dapat meningkatkan risiko kanker. Ya. Kemudian juga ada infeksi. Baik itu infeksi virus ataupun bakteri. Ini HPV. HPV. Human Papilloma Virus. Berarti dia nanti berisiko untuk munculnya kanker apa ini? Kanker leherahim. Iya. Cervik ya. Meningkatkan risiko dengan adanya HPV. Meskipun dikatakan bahwa kanker itu sebenarnya penyebabnya apa. Kalau jenat ditanya kanker itu penyebabnya apa. Jawabnya peripun bu. Gak tahu jawabnya. Tidak diketahui. Tidak diketahui. Memang tidak diketahui. Semua itu masih diduga. Adanya radikal-radikal bebas. Itu yang berpengaruh terhadap munculnya kanker. Termasuk nanti kalau seaservik juga gitu. Selain radikal bebas ternyata ada HPV. Ini yang menjadi penyebab munculnya kanker. Kemudian juga untuk hepatitis BC. Hepatitis BC berarti lewat apa ini? Transfusi ya. Jadi darah. Karena masuknya penularannya itu lewat darah. Misalnya apa? Pada orang yang ditransfusi. Kalau CB-nya penularan dari ibu ke anak. Kalau ini dibiarkan. Tidak diterapi. Dan imunnya turun. Bisa membawa ke kanker di heparnya. Livernya. Gak kuat. Karena adanya virus hepatitis B ini. Dan ini efeknya adalah efek jangka panjang. Tidak ujuk-ujuk. Kadang-kadang yang tampak kejarnya apa? Kuning. Kuning di jarni. Ini kakenan. Kunir. Kaken jamu. Kunir. Kunir rasu ini kaken. Muali kuning. Kita tidak mengecek lebih lanjut. Ternyata. Oh. Kena virus. Tiba-tiba. Hepatitis. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Itu juga harus benar-benar diperhatikan. Kesehatan dan rewati medis. Kondisi medis tertentu. Ini seperti penyakit Crohn atau kolitis ulceratif. Itu diusus besar. Contohnya. Kalau dibiarkan. Ini nanti bisa berisiko munculnya kanker kolon. Riwayat kanker. Kalau memang sebelumnya ada riwayat kanker juga harus lebih pemeriksaannya lebih ditingkatkan lagi. Berkalanya dilanjutkan. Kalau memang sebelumnya sudah ada riwayat. Mula diomongin. Wah, wis penak. Wis marah. Terus akhirnya tidak tahu preiksa. Wis marah. Sembien. Nah ini. Kalau memang sebelumnya misalnya ditemukan dalam stadium dini. Diterapi sudah bagus. Tetap kontrolnya. Tetap dilakukan secara berkala. Paparan matahari. Nah matahari. Makanya kan butuh sunscreen ya ibu-ibu ya. Butuh sunscreen. Karena apa? Ternyata kalau paparan sinar UV-nya berlebihan. Bisa memicu untuk munculnya kanker kulit. Kadang-kadang kan kita walau selain. Pokoknya but-but-but. But-but-but. Deng budal. Sacet. But-but. Gawing ngono-ngono. Nah ternyata kalau dibiarkan. Kita terpapar terlalu lama. Terutama pada jam-jam yang rawan. Nah itu nanti berisiko juga bisa terkena kanker kulit. Ya anu ya ibu mau cari vitamin D saya itu bu. Haa jame ya. Jame diperhatikan aja. Bedok kentang-kentang. Terus nyaring. Kok garing kok ya. Pas kelam ini telus gak mau pekan rumipi kelam bisa. Jadi seperti tadi yang disampaikan dalam sambutan. Gaya hidup sehat itu harus diterapkan. Ini kan kegiatan yang rutin kita lakukan di dalam PTM. Ya anu kan kenal dengan cerdik. Singkatan cerdik. Nah. C kesehatan berkala. Kemudian E-nya apa? Anyakan asap rokok. R-nya? Iya. Kemudian D-nya? D seimbang I-nya? Istilahnya cukup. Dan K-nya? Iya. Kendalikan stress. Ya. Jadi jangan lupa bahagia judulnya. Jadi kalau Nenang mau deteksi Dini, jangan lupa bahagia. Jadi Nenang harus melangsangkan. Tapi Nenang matutu. Ternyata itu emosi. Stress itu berpengaruh terhadap munculnya penyakit yang tidak diduga. Matutu. Saya akhirnya rasa melambungi matutu. Aduh, Tengku kok perih. Gertnya, kambuh. Terus-terusan. Muncul. Kalau ini kroni muncul. Wah sembarang kalir terus muncul. Jadi jangan lupa cerdik itu yang kendalikan stress. Terus, apa yang ada masalah apa ini? Jangan lupa bahagia. Yang jeneng-yang urib itu tidak ada masalah. Tidak urib dari ini. Jadi itu adalah seni ya. Jadi masalah itu adalah seni yang membuat kita menjadi lebih tertempa dan lebih matang lagi. Sekeritanya secara teratur. Kalau mendapatkan, loh kok saya menstruasinya jadi seperti ini ya. Jangan diam saja. Jangan bahagia saja. Jadi kalau mendapatkan sesuatu di luar hal-hal yang normal, Jangan harus waspada. Untuk peti berlebihan tapi waspada. Jadi lakukan pemeriksaan misalnya, Sudah menopos. Sudah menopos, Terus menopos menopos. Sudah menopos menopos? Nah ya. Sudah menopos. Saya kira saya remaja. Kalau pakai seragam sama ini kayaknya masih sekitar 20-25 tahun. Wajahnya jadi muda semuanya. Enggak, 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 35 tahun, 20 sampai 25 tahun. Ya, jadi tolong dilakukan ya. Kemudian juga kalau ada masalah terkait dengan masalah kesehatan yang ditemukan, Jangan lupa konsultasinya dengan petugas yang profesional. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan terkait kesehatan, Bertanyaannya adalah pada orang yang paham. Pada tenaga medis, Non-medis. Misalnya bekerja di puskesmas, Oh ini bukan medis, non-medis. Enggak apa-apa, dia bisa mengarahkan juga. Oh tolong nanti konsultasinya ke sana. Bisa. Tapi kalau saya kira-kira konsultasinya, Saya kira-kira. Nah ini ibu-ibu semuanya, Kita masuk pada materi terkait dengan kanker payudara. Jadi ini hal-hal yang perlu dilakukan. Deteksi dininya seperti apa ya. Muncul benjolan lunak atau keras yang tidak terasa sakit di payudara. Jadi tolong kalau mendapatkan, Jangan melakukan pemeriksaan payudara biasanya sadari. Ada sadari, ada sadanis. Sadanis itu dilakukan oleh petugas kesehatan. Nis, klinis berarti ya. Periksa payudara oleh petugas klinis. Kalau sadari, periksa payudara sendiri. Itu harus rutin dilakukan. Sehingga Jangan bisa menemukan benjolan. Pertama Jangan berdiri di depan cermin. Dibuka semuanya. Dilihat kanan kirinya. Dibandingkan kanan kirinya. Gede ini poda-poga. Kemudian ada enggak permukaannya dilihat. Permukaannya sama enggak. Permukaannya rata. Apa yang ada? Benjolan ini? Ketok mentul si jini? Apakah ada seperti kule jeruk? Itu bisa terlihat. Terus diangkat tangannya. Dengan diangkat tangan, Jangan melihat pergerakannya. Apakah ada pergerakan yang tertahan? Atau pergerakan kanan kirinya sama? Kemudian juga Jangan bisa dengan gantung. Dalam posisi apa yang ini? Ruko. Posisi ruko. Posisi ruko lihat. Ada cerminnya. Ada cerminnya. Ada cerminnya. Ada cerminnya dilihat. Dilihat kanan kiri ini. Sama enggak? Ataukah ada yang aneh? Karena kalau letaknya di dasar. Jangan enggak bisa merapai yang dasar. Kadang-kadang enggak terlihat. Pas dirabani enggak kerosok. Tapi ketika dilakukan gerakan. Baru terlihat. Oh, enggak sih. Anoy, tertahan ya geraknya. Jadi itu juga harus dilakukan. Kemudian. Yang penting mana? Dalam melakukan sadari ini adalah Benjolan si nunggolnya ketiak. Jangan lupa dirabah ketiaknya. Ini yang sering dilupakan. Jadi jangan lupa. Lakukan setiap hari. Enggak apa-apa. Jenangan. Pas mandi kalau dirabah. Ketiaknya dirabah. Jangan lupa itu. Yang sering terlupakan di situ. Berapa yang di daerah dada ini Koyok obat nyamuk. Kayak obat nyamuk Searah dengan obat nyamuk Mulai dari dalam keluar. Atau dari luar ke dalam. Bisa pokoknya roto. Sampai di ujungnya nanti dipencet. Di putingnya dipencet. Keluar cairan apa? Enggak. Keluar bu. Menyusui apa enggak? Ditekok nih. Menyusui ya wajar. Keluar cairan tapi enggak waya menyusui. Nah itu harus hati-hati. Waspadalah. Payudara atau puting terasa nyeri? Kalau ada rasanya. Biasanya enggak gini kok gini ya. Misalnya mau menstruasi. Kadang-kadang kan ada. Buka. Medendeng. Nah itu berarti wajar. Ketika jenangan melakukan pemeriksaan payudara ini. Lakukan di luar waktu menstruasi. Sesudah menstruasi. Tetapkan satu bulan sekali. Oh. Sepuluh hari sesudah menstruasi awal. Misalnya menstruasi tanggal satu. Berarti tanggal sepuluh ini tak tetapkan sebagai hari memeriksa payudara sendiri. Hari sadari saya adalah tanggal sepuluh. Lakukan setiap tanggal sepuluh pemeriksaan payudara. Mengapa sesudah menstruasi? Karena. Empuk. Empuk. Posisi payudara empuk. Jadi kalau ada benjolan-benjolan itu bisa teraba. Ya. Jadi jangan pas menstruasi. Menstruasi itu karena faktor hormonal. Kadang-kadang. Aduh menenteng lorok abe. Kesenggolai. Aduh. Nah. Lakukan pemeriksaan di luar. Waktunya menstruasi. Buat janji dengan diri sendiri. Ya. Kan sehat dimulai dari saya. Berarti janji dengan diri sendiri. Saya setiap tanggal sepuluh. Saya memeriksa payudara sendiri. Wah. Gitu ya. Janji sadari. Atau. Klik meni gak teratur pokok. Sepuluh hari sesudah men. Saya memeriksa payudara sendiri. Jadi lakukan pada saat posisinya lunak. Ya. Jangan pada saat posisi pegang. Puting tertarik ke dalam. Ya. Ada yang memang tipe dari payudara. Ya. Ada yang agak ketarik. Memang ada. Ya. Tapi ketika. Biasa nih kok gak ngono. Ya. Biasa nih normal. Putingnya biasa. Atau datar. Loh kok moro-moro. Putingnya malih posisi nih. Ini kok ketarik. Nah itu berarti harus waspada. Ya. Iki mesti ada sesuatu. Oh no jaringan nih. Nenekus narik. Di dalam itu ada jaringan yang menarik. Sehingga dia gak bisa kayak biasa nih. Sok metuntung uniku. Jadi loh. Ini bahasanya kok aneh-aneh kembali. Ya. Jadi gak bisa muncul ya. Nah berarti ada sesuatu ini. Ya. Harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terus. Kulit payudara. Kulit payudara atau puting menebal. Bersisik kemerahan. Gatal muncul ruang dan iritasi. Pokoknya sih gak normal. Kulitnya itu. Kulitnya itu. Kulitnya itu. Ini kok abang-abang. Anu bu. Menyusui bu. Iki bu. Menyusui tapi gak anu ini. Gak apa ini jenis. Gak isok metukabe. Ya. Kadang-kadang apa terjadi apa. Mastitis ya. Yang disebut mastitis. Bengkak pada payudara. Pada saat ada produksi asih. Gak bisa keluar semuanya. Dia nok-noyoloro. Barangkali loro. Iki juga harus hati-hati. Ya. Mastitis itu harus dilihat. Ya. Tandanya juga ngerasemi. Gak ibu. Iya. Rasa ini kan gak karuan. Iya ngerasemi itu. Sedap. Gak sakit. Sedap. Gak ibu. Jadi itu pun juga harus dilakukan pemeriksaan. Ya. Karena kalau misalnya dibiarkan aja. Ibu iya tambah infeksi. Tambah nemen. Resikonya akan. Penyakitnya lebih meluas juga. Apa bisa terjadi. Sehingga ketika kita mendapatkan ngerasemi. Iku mau. Juga harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan. Keluar cairan dari puting yang berwarna kuning. Coklat. Merah atau bening tadi ya. Saya sudah pemeriksaan. Jangan lupa dipencet. Tutut. Ya. Pencet. Lek gak metu berarti. Alhamdulillah. Ya. Lek metu. Ditelok. Menyusui yang pemboten. Lek menyusui ya wajar. Tapi kalau menyusui. Misalnya yang keluar warnanya merah. Loh ya hati-hati. Ya. Warnanya kok merah. Kok gak kayak biasanya. Kok gak kayak asin. Nah itu juga harus hati-hati ya. Penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Ya. Tadi di deteksi awal sudah saya sampaikan. Muncul di sini penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Ya. Jadi hati-hati. Misalnya ibu-ibu tanpa diet kok berat badannya tiba-tiba turun. Dengan cepat hati-hati. Waspadala. Ya. Mesti ada faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Ya. Bu. Iku penyakit metabolik. Atau penyakit-penyakit lain. Ya. Jadi harus waspadala. Ini yang sadari tadi. Jangan lupa. Benjolan termasuk di ketiak. Oke. Minimal lakukan sebulan sekali. Pada waktu. Janji ini jeneng tadi. Janji sadarinya. Oh tak lakukan nanti sepuluh hari saya sudah menstruasi. Kalau main literatur. Oh tiap tanggal lima. Tiap tanggal sepuluh. Monggo. Tapi yang penting dilakukan. Minimal loh ya. Minimal. Berarti boleh dilakukan tiap hari. Saat mandi alami tak jadikan kebiasaan. Memeriksa payudara sendiri. Jangan lupa sekali lagi ketiaknya. Oke. Ketiaknya harus dirabah. Dirasakan onok benjolan apa enggak. Ya. Ketiak atau dekelek. Ya. Kemudian kalau kita pengen lihat jaringannya. Kok onok benjolan ya. Nah. Ini jeneng bisa melakukan pemeriksaan mamografi. Jadi mamografi itu tujuannya adalah memperlihatkan penampakan jaringan pada payudara. Di mana hasil pemeriksaan mamografi menunjukkan adanya kelainan. Nah kemudian akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang lain. Jadi enggak ujuk-ujuk langsung pemeriksaan-pemeriksaan. Masih luarang-larang. Lewes-lewes OPG telat. Ya memang nanti biayanya juga lebih banyak. Biayanya lebih besar. Pemeriksaannya juga lebih beraneka macam. Kemudian juga biayanya juga lebih besar. Dan juga tingkat keberhasilan pengobatannya juga masih dipertanyakan. Untuk tetap laksana terapi. Ini secara garis umum. Garis besarnya ya. Kalau untuk kanker itu ada operasi. Kemudian radiasi. Ada kemoterapi. Terapi hormon. Kemudian ada terapi yang disebut terapi neoadjuvan. Terapi adjuvan. Terapi paliatif. Konseling dan dukungan. Jadi kalau sudah terkena kanker. Kalau stadiumnya berat. Ini bisa masuk semuanya. Tetapi kalau stadiumnya masih awal. Stadium dini. Mungkin cuma ini tok. Dilanjutkan ini sudah selesai. Stadiumnya meningkat ditambah yang ini. Stadiumnya tambah berat. Akhirnya masuk semuanya. Jadi itu loh pentingnya. Dilakukan deteksi dini. Supaya apa? Supaya kita bisa mencegah. Kalaupun diketahui sedini mungkin. Pengobatannya bisa segera dilakukan. Dan biaya pengobatannya juga lebih murah. Dan hasilnya juga lebih bagus. Nah ini operasi. Ada operasinya tergantung. Tergantung dari letaknya. Jenisnya juga. Kadang operasinya sebagian. Tapi ada juga yang diambil semuanya. Kadang-kadang wanita kan kalau sudah kehilangan. Mahkotanya terindah itu kan terus malah. Sudah perasaannya sudah gak karuan. Ya ini yang menyebabkan ketakutan juga ya. Ketakutan mengapa sih kok kita tidak bisa melakukan deteksi dini. Ya karena ketakutan-ketakutan itu. Ya menemukan benjolan ya lebih di jarno. Mis pui kira ini gak karuan meti. Berobat tambah peti. Meti apa? Waduh aku kok knek. Dikimu terapi rambutku berwodol. Mutah-mutah sembarang kalir ya. Kena efeknya. Tambah kurus gak karuan ya. Gak jati cantik ngomelian ya. Peti. Kemudian kok bujuh ini melayu pisang. Waduh tambah takut ya. Adik. Iya. Stresnya tambah nemen. Sehingga ketika kita mendapatkan kasus dengan kanker ini. Ya kita perlu ini. Conseling dan dukungan. Supporting dari keluarga itu sangat menentukan. Keberhasilan pengobatan kanker ini. Kalau mereka dibiarkan sendiri. Waduh jenengnya kanker itu resiko ini. Kan cedek ya. Resiko ini. Ibu-ibu semuanya. Kan pikirannya kan. Aduh aku kena kanker. Sepaling hitungan piro. Hitungan piro. Waduh gak iso ngomong putu. Gak iso ngini-ngini. Nah pikirannya kan seperti itu. Ketika tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar. Dari orang-orang terdekat. Tambah terup. Berobat males. Kemudian semangatnya. Juga turun. Kanker ini salah satunya untuk pengobatannya adalah dia butuh semangat. Motivasi dari dalam dirinya. Kemudian motivasi dari lingkungannya. Supporting dari lingkungannya. Dari keluarga terdekatnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa membangkitkan semangatnya. Semangat yang membara. Berobatnya teratur. Patuh pada pengobatan-pengobatan yang dilakukan. Insya Allah keberhasilannya juga akan lebih bagus. Pengobatannya westeratur. Orang-orang yang dukung. Ya iso ayo. Westeratur. Padahal. Ya terup menik. Jadi semangat ini sangat dibutuhkan. Terutama ini. Untuk terapi paliatifnya. Paliatif itu berarti dia sudah menyelesaikan semuanya. Sudah pada tahap-tahap. Ya begitu ya. Nah ini kadang-kadang apa yang dikeluhkan? Nyerinya. Sambatan ini enggak karuan. Jadi ini yang harus kita support juga. Nyerinya. Oh apa sih sih kok pingin ini apa sih? Biasanya lebih kankernya temen kan ditawari macem-macem ya. Supaya apa sih? Supaya mereka semangat. Enggak apa-apa tawarkan apa pingin ini apa pingin ini. Pingin ini jalan-jalan. Ayuk jalan-jalan. Tapi juga berobat barang loh ya. Berobatnya ternyata. Ayo jalan-jalan. Pengen macem apa sih? Pengen ini. Ayuk tak tukang norawan si kena deh. Enggak apa-apa. Oh apa sih senengan nih? Enggak apa-apa. Jadi ditawari. Ojuk jenengnya kena kanker. Macem-macem mutih. Kapan warasih kenggu. Jadi memang gisinya juga harus diperhatikan. Semakin imunnya turun. Bahwa pengobatannya enggak. Efeknya juga keberhasilannya juga akan berkurang. Nah ini alasan perempuan kenapa enggan sih deteksi dini kanker. Tidak mau dioperasi. Karena kan bagian terindah dari tubuhnya. Enggak apa-apa harus repes melihat. Kadang enggak kosongan itu kok di sumpelio pangun itu. Enggak pengen tutup ketokan itu. Ketok montok ya. Jadi ini. Tidak mau dioperasi. Ternyata itu juga salah satu. Salah satu permasalahan yang dikeluarkan. Dikeluhkan ya. Yang ditemukan pada pasien-pasien kanker. Tidak mau dioperasi dok. Karena apa. Ya saya nanti kan menjadi tidak sempurna. Tubuh saya menjadi tidak sempurna. Saya menjadi wanita yang tidak sempurna. Nah itu salah satunya. Kemudian juga. Tidak mau kemoterapi. Karena efeknya. Rambut ebrodol. Kemudian muntah-muntah. Awake lorokabeh lemes. Wis gak iso lapo-lapo. Iya nafsu makanya berkurang banget. Karena apa? Diisi muntah. Diisi muntah. Jadi semakin dia tambah drop-drop. Itu yang ditakutkan. Terus perasaan takut. Apalagi kalau tidak ada support dari orang-orang terdekat. Dari lingkungannya. Gak ada support di Jarno Dewis Loroning ini. Gak ada yang ngerikan. Tambah nomen. Takut di sini. Dan. Ini pengobatan alternatif. Yang banyak. Ben gak operasi. Kayu loh. Ini kena kena kaya. Ya. Ono herbal. Ayo gak ikut disi. Jajal kena. Jajal kena. Melayu rono. Melayu rono. Herbal. Herbal. Kabe. Wayai waras. Gak waras-waras tambahan. Boleh. Mau herbal boleh. Tapi ketika gak ada hasilnya. Ya harus segera. Jangan. Pindah kono. Pindah kono. Pindah kono. Yowis. Nah yow kak mari-mari malian. Wayai waras. Dengan medis sudah waktunya sembuh. Gak situ sembuh. Merkosek nerus. No herbal. Ya. Jadi tingkat kesembuhannya juga akan menurun. Ya. Nah ini contoh-contoh gambarnya. Ini yang sudah. Biasanya datangnya sudah kayak gini. Sudah ada ulkus-ulkusnya seperti itu. Kadang ada yang ketarik. Sudah retraksi seperti itu. Kemudian ini. Wiskoyo borok-borok gitu loh. Yang datang itu. Kalau masih benjolan. Lek benjolannya ketok nemen. Ya kadang datang. Tapi lek benjolannya gak begitu terasa. Kadang-kadang kalau posisi pemeriksaan gak pas. Ya. Posisi tiduran. Diganjil ada bantalnya satu. Kan posisi. Posisi untuk memeriksa seluruh payudara itu. Nah kalau dia dilakukan itu kadang-kadang gak ditemukan. Jadi datang-datang sudah dalam kondisi-kondisi yang parah. Ya. Jadi jangan sampai. Ya. Ibu-ibu semuanya tolong nanti disosialisasikan juga. Deteksi dininya tolong disosialisasikan. Jangan sampai terlambat. Karena itu barang ketok. Ya. Kecuali barang delik. Barang ketok. Harusnya tidak boleh ada. Karena deteksi dini bisa dilakukan oleh kita semuanya. Ya. Mungkin deteksi dini tidak dilakukan karena belum paham. Itu aja ya. Nah ini sekarang adalah terkait dengan kanker leherahim atau kanker cervix. Ini yang kanker kedua yang banyak ditemukan pada wanita. 70 persen perempuan terdiaknosa kanker cervix sudah memasuki pada stadium lanjut. Iya. Karena apa? Karena di dalam. Gak bisa tampak. Paling yang dirasakan apa? Ya kayak keputihan. Kemudian pada saat hubungan terjadi perdarahan. Ya. Kemudian di luar wis vaktunemenopos kok berdarah. Sian ya. Weh long tahun, long tahun, weh spray lo. Nah kok murum itu menesin. Nah itu harus curiga juga lo ya. Nah. Pengobatan pada saat ini menjadi kurang efektif. Ketika ditemukan dalam stadium lanjut. Sekali lagi pengobatannya menjadi kurang efektif ya. Dan ingat ya. Jika ditemukan dalam stadium lanjut. 50 persen perempuan yang terdiaknosa kanker cervix meninggal dunia. Jadi keberhasilannya cuma kecil. Semakin ditemukan dalam stadium yang sangat lanjut. Stadium 4. Waduh ya sudah. Susah sekali. Masuk dalam 50 persen meninggal. Nah ini kejalannya ya. Perdarahan vagina yang tidak normal. Misalnya muncul setelah menopos. Setelah berhubungan seksual. Atau antarperiode menstruasi. Jadi ini tolong. Pokoknya perdarahan yang tidak normal. Di luar biasanya. Dengan harus waspada. Rasa nyeri atau tidak nyaman saat berhubungan seks. Ya biasanya kalau bertambah usia. Kan tambah. Tidak nyaman ya. Bukan tambah enak. Kadang-kadang sakit. Kayak gitu. Nah ini tolong. Oh ini arpe menopos ini. Salah satu tandanya juga gitu. Ya mulai muncul rasa nyeri. Tapi kalau ini kok terus-terusan seperti ini. Nah ini harus diperiksakan juga. Apakah ini mulai gejala-gejala awal. Ataukah itu memang karena faktor mauk menopos. Keluar cairan dari vagina atau keputihan yang tidak normal. Kalau yang normal seperti apa? Normal itu keputihan biasanya pada saat aktivitas capek. Keluar bening. Tapi kalau yang keluar warnanya misalnya hijau. Baunya kok gini ya. Kok gak nyaman banget baunya ya. Kan ya dengan hafal baunya yang normal seperti apa. Kok baunya jadi badek. Gak enak gini ya. Arus. Nah ini harus curiga juga. Jangan-jangan kalau bau arus ada perdarahan. Bisa. Jadi tolong diperhatikan juga. Baunya itu juga harus diperhatikan. Warnanya harus diperhatikan. Kapan keluarnya juga harus diperhatikan. Ya. Mau menstruasi berarti normal. Lendirnya jernih bening. Jernih normal. Berubah dari warna itu loh. Kok hitam? Kok anulah? Ini harus waspada ya. Siklus haid berubah dan tidak dapat dijelaskan. Misalnya. Dengan menggunakan KB. Kadang-kadang siklus haidnya bagaimana? KB itu kan cocok-cocokan juga ya. Hormonal itu cocok-cocokan. Dipakai untuk pasien yang satu. Belum tentu cocok untuk yang lain. Jadi nanti kalau misalnya ada keluhan-keluhan loh. Kok gak normal ya. Menstruasi saya. Tolong kalau yang pakai KB dikonsulkan lagi. Dengan siapa bedanya atau dokternya yang beri pelayanan itu. Kadang-kadang karena pasiennya rame. Lali dijelasin. Kok meni menjadi tidak teratur loh. Kalau saya kenalan ini-ini. Kadang-kadang terlupakan. Bingung pasiennya. Terus akhirnya berubah. Karena apa? Ini loh. Ternyata dari konselingnya belum dilakukan juga. Nyeri panggul kaki atau punggung. Ingat nyeri. Nyeri di panggul. Karena letak rahim itu di mana? Di daerah depan sini ya. Berarti dia nyerangnya di mana? Sekitar sini-sini ini. Kalau merasa nyeri-nyeri di daerah situ. Tolong hati-hati. Tolong waspada. Tolong lihat apakah nyerinya benar-benar dipinggang. Atau menjalar-menjalar. Ada agak ke depan juga. Ini tolong diperiksakan. Buang air kecil bermasalah. Karena adanya penyumbatan pada ginjal. Atau ureter. Ini kadang-kadang kalau stadiumnya sudah rotok lanjut. Sudah ada penyebaran. Malah ini sudah berat-berat. Dia akan menyerang ke organ-organ yang lain. Metastasenya dia bergerak ke organ-organ yang lain yang di dekatnya. Sehingga kadang-kadang ada kesulitan dalam buang air kecilnya. Urin atau tinja masuk ke dalam vagina. Kok bisa? Bisa. Karena apa? Karena penyakitnya ini. Berarti kalau sudah seperti ini terlambat. Jadi sudah terlambat. Berarti sudah ada kerusakan-kerusakan. Kalau kanker itu selnya adalah sel yang abnormal. Bukan sel yang normal. Jadi dia abnormal. Dia yang merusak. Terus nyerang ke organ-organ yang lain. Kalau sudah nyerang ke organ lain. Nyerang ke paru ya sudah. Kalau sudah ada koin lesion di paru ya sudah. Berarti ceritanya sudah mau selesai. Berarti tolong sekali lagi harus benar-benar dilakukan deteksi dini ini. Berat badan berkurang. Muncul lagi kan? Berat badan berkurang. Tadi di kanker payudara juga berat badan berkurang. Yang ini juga berat badan berkurang. Artinya ternyata ketika kita melakukan pemeriksaan berkala. Dengan hal-hal yang mudah. Kita juga sudah bisa melakukan deteksi dini. Deteksi dini untuk kanker leher rahim. Dengan menggunakan apa yang ada di buskesmas apa? Iva tes. Apakah rutin? Ibu-ibu melakukan apa enggak? Sudah lama enggak bu? Sudah lupa. Jadi Iva tes pap smear. Apa sih bedanya Iva tes dengan pap smear? Kalau Iva langsung hasilnya cepat. Jadi nanti bisa dilihat Iva positif atau negatif. Dilihat di... Apa Iva itu singkatannya apa? Iya. Inspeksi visual asetat menggunakan asam cuka. Gampang kan? Dengan asam cuka yang diencerkan. Dioles. Porsionya dioles. Kemudian ditunggu beberapa saat. Oh enggak sampai lima menit sudah keluar hasilnya. Ada lesi ini lagi. Ada erosi ini. Jadi bisa terlihat di situ. Nanti kalau misalnya terlihat. Kok ini Iva ini positif? Nah ini bisa segera dilakukan tindakan. Bisa dilakukan seperti itu. Kemudian kalau bedanya dengan pap smear. Kalau pap smear berarti diambil apanya? Iya lendirnya. Lendirnya ya. Menggunakan spatula air itu ya. Menggunakan spatula air itu. Yang dalam itu di porsio itu disur. Nanti di spesimennya, di gelasnya, obyek gelasnya akan dioleskan untuk nanti dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis. Jadi menggunakan mikroskop tidak bisa dengan mata telanjang. Bedanya dengan Iva. Kalau Iva bisa dilihat langsung. Kalau pap smear harus menggunakan sampel yang melakukan pemeriksaan laboratorium. Dan beda di biaya juga. Jadi untuk deteksi dini, lakukan Iva secara rutin. Tapi kalau saratnya Iva itu, apa saratnya? Saratnya Iva apa bisa dilakukan? Berikutnya bu, sarat Iva nya apa? Sarat Iva nya? Ojo nona. Yang penting matikan, jangan nona. Lalu mikir lah. Saratnya apa? Jangan nona. Nonya boleh nona. Tapi nona ojo. Karena nanti harus membuka, memasukkan. Jadi enggak boleh nona. Nonya atau nyonya. Enggak apa-apa. Tapi nona ingat, enggak boleh. Tanyakan itu pertama kali. Kalau sudah, kok jenengkan meru-meru dianu, kok dikomplen, kalau pasiennya, kok meru-meru. Ini nona kok diperiksa. Waduh, jadi masalah. Jadi pastikan dulu statusnya. Dari pasien itu, pastikan dulu. Kemudian, baru yang lain-lain tadi. Kenapa enggak boleh pada saat menstruasi? Langgolah juga bisa dievaluasi. Harap dievaluasi. Ketutup karo darah terus. Jadi, jangan pas menstruasi, pas banter-banternya jangan. Lepas karik, didik, didik. Kalas-kalas. Warah apa-apa? Tapi kan izin kalau petugasi. Ini kok diperiksa, pas anu, ya izin. Dan juga petugasi dewa, ya apa? Sebenarnya, kalas-kalas muli itu boleh. Tapi lepas banter, jangan. Karena tetutup nanti. Hasilnya kan sudah dioles tadi, mau dibaca, ketutup sama ini, enggak bisa lagi. Jadi, ingat, nona, tidak boleh dilakukan. Nonya atau nyonya, boleh dilakukan. Ini sama dengan pap smir juga. Karena pap smir, ya membuka. membuka loh, ya. Membuka. Jadi, dengan membuka itu, baru nanti kita memasukkan, spekulumnya dipasang, nah kemudian ini kita ngambil. Ngambil lendirnya, ya di dalam itu. Sama dengan yang ini, cuma dioleskan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ingat sekali lagi ya. Nona, jangan disarankan untuk pemeriksaan Iva. Kemudian, untuk ibu-ibu yang berhubungan seksual secara rutin, sarankan, untuk melakukan pemeriksaan ini. Ya jadi di jadwal, setahun sekali boleh. Kemudian kalau Iva-nya positif bu, nah sesuai saran dari dokternya, oh nanti tiga bulan, kasih obat dulu, tiga bulan dievaluasi, tiga bulan itu lakukan lagi, pemeriksaan kunjungan ulang. Di puskesmas, tiga bulan empat puskesmas, yang ada di Kabupaten Jombang, bisa memberikan layanan untuk Iva. Ya. Kalau pap smear, karena harus ada pemeriksaan laborat, berarti nanti ya, jenon bisa ke rumah sakit, boleh. Ataupun kadang laborat, ada yang juga, yang ada SPUG-nya, bisa memberikan layanan untuk pemeriksaan, pap smear ini. Ya. Kalau pap smear itu, lebih detail, karena sel-selnya. Ya. Sel-sel yang abnormal itu, lacing-nya juga sudah terbaca dengan, hasil dari pap smear itu. Cuma biayanya akan beda dengan, biaya Iva. Lebih murah yang Iva. Ya. Nah ini pap smear tadi ya. Direkomendasikan untuk wanita, yang sudah aktif secara seksual, berarti sudah no-nya atau nyonya. Ingat ya. Terutama mulai usia 21 tahun, dan biasanya dilakukan setiap 3-5 tahun, tergantung pada hasil sebelumnya. Oke. Jadi nanti ada sarannya, ketika jenang nanti melakukan pemeriksaan Iva, ada sarannya, oh nanti anu lagi, periksa ulang 6 bulan lagi, atau 1 tahun lagi, nah monggo diikuti. Ya. Selama hasilnya normal, biasanya 1 tahun sekali itu sudah bagus. Oke. Kemudian ini ada juga pemeriksaan, untuk deteksi. Ya. HPV DNA. Ya. Jadi pemeriksaan ini, merupakan tes laboratorium, yang digunakan untuk mendeteksi, keberadaan DNA dari HPV dalam sel cervix. Karena apa? Tadi penyebabnya ya ini loh. HPV, yang banyak ditemukan. Meskipun kalau ditanya, kanker penyebabnya apa? Nggak tahu. Itu benar. Ya. Tapi khusus untuk cervix, ternyata yang banyak ditemukan adalah HPV. Human Papilloma Virus. Ya. Jadi nanti untuk pasien-pasien yang mengeluh, misalnya, ceritonik gini jenengan, saya ada seperti jengger ayam di kemaluan, kondiloma akuminata namanya ya. Ada jengger ayam, tolong disarankan untuk lakukan pemeriksaan HPV DNA. Ya. Atau mungkin, mau pap smear boleh. Ya. Karena apa? Jengger ayam itu penyebabnya adalah si HPV ini. Ya. Takutnya, ya ini kok tambah nyerang. Ya. Menimbulkan penyakit lebih lanjut, menimbulkan kanker. Yang semula tampak cuma, jengger ayam. Ya. Ya. Kondilomanya yang tampak. Tapi ternyata, di dalam, dia menggerogoti lebih lanjut, sampai akhirnya muncul menjadi kanker. Ya. Jadi tolong kalau ada yang sambatan seperti itu, juga sarankan untuk dilakukan pemeriksaan pap smear ataupun HPV DNA. Sering dilakukan sebagai bagian dari screening kanker, terutama pada wanita usia 30 tahun ke atas. Jadi ini untuk melengkapi hasil pap smear. Pap smear ini misalnya hasilnya kok si meragukan ya. Nah ini bisa dilakukan juga HPV DNA. Untuk memastikan apakah memang benar-benar ada apa itu DNA, HPV DNA yang ditemukan di dalam sel-sel cervix. Untuk faktor resikonya, hampir sama sebenarnya dengan yang lain tadi ya. Infeksi HPV ya. Yang banyak ditemukan adalah pada 16 dan 18 ya. Untuk HPV-nya. Terus riwayat keluarga. Nah ini ya. Kalau ada riwayat orang tua atau saudara yang sudah pernah terkena si aservix, tolong lebih waspada. Ya. Tadi kan semua penyakit, kanker, kanker, cervix harus waspada. Tapi ketika mendapatkan ini ya, kanker cervix, ada riwayat kanker cervix harus lebih waspada lagi. Lihat keluarga, genetiknya. Status imun yang rendah. Berarti pada UDA, orang dengan HIV AIDS, di mana orang dengan HIV AIDS itu status imunnya rendah dibandingkan dengan orang yang normal. Resiko untuk mendetak kanker leherahim juga akan lebih besar. Kan mereka juga kadang-kadang penyebabnya adalah dari hubungan seksual ya. Terjadi penularan seperti itu, akhirnya juga terbawa menjadi kanker leherahim ini. Usia awam melakukan hubungan seksual, ini jadi masalah juga. Semakin banyaknya pernikahan dini, ternyata itu beresiko nantinya, resiko untuk muncul kanker cervix juga akan lebih besar. Karena sel-selnya ini belum siap. Di porsio itu adalah sel-sel yang harus siap untuk mulai melakukan hubungan seksual. Semakin dia muda, selnya belum siap, resiko untuk nantinya akan mengalami si aservix juga akan lebih besar. Jadi tolong sekali lagi, terkait dengan pernikahan dini, berarti bagaimana kita melakukan edukasi kepada remaja-remaja kita, juga senantiasa dilakukan. Supaya tidak ada pergalauan-pergalaan bebas yang terimbas dengan hubungan-hubungan seks ini. Jumlah pasangan seksual. Sehingga senangannya ganti-ganti pasangan, jelas resikonya juga lebih besar. Jadi intinya adalah setialah pada pasangan panjenengan semuanya. Ibu-ibu sudah punya satu, yowis kuih ganteng-ganteng koyuan. Tinggal bagaimana menambah, semakin mesra, semakin mesra. Terus praktek seks yang tidak aman. Wih tahu pasangan ini beresiko, tidak pakai pengaman, tidak pakai kondom. Nah ini terjadi penularan. Bisa terjadi penularan sehingga muncul kanker ini. Hamil diusaha terlalu muda dan terlalu banyak anak. Terlalu, terlalu, terlalu muda, terlalu banyak anak. Wah, inggi. Ternyata terlalu banyak anak itu juga beresiko. Ya biasanya nanti tambah tua loh, kok meru-meru muncul, muncul keluhan. Loh kok pedaran, kok gini-gini. Bareng di breakout ternyata, si aservik. Obesitas, ya. Berarti terkait dengan berat badan juga. IMT-nya, indeks masa tubuhnya. Harus dipertahankan di angka-angka yang normal. Jangan sampai melebihi 25. 18 sampai dengan 24 itu sih aman. Tapi lebih dari 24, 25 ke atas. Ya, wes, ayo. Berarti ayo, 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 diturunkan. Berusaha untuk menurunkan di indeks yang normal. Hormonal. Ini juga kadang-kadang menjadi pertanyaan. Penggunaan PLKB, Bu. Bagaimana dengan penggunaan PLKB? PLKB itu isinya apa? Hormonal juga kan ya. Memang penggunaan jangka panjang itu juga merupakan faktor resiko. Jadi diduga menjadi salah satu penyebab juga untuk munculnya kanker cervix. Nah, untuk menghindari seperti itu, deteksi dini. Dilengkapi dengan apa? Iva tadi. Jadi, KP, tapi juga dilakukan pemeriksaan Iva. Deteksi dininya Iva setahun sekali ya lho. Jadi, ini kan dikatakan beresiko ini ketika menggunakan lebih dari jangka waktu 5 tahun. Itu dikatakan beresiko untuk salah satunya muncul saat cervix. Jadi, setahun sekali lakukan pemeriksaan Iva supaya kita bisa mendeteksi. Oh, enggak anu kok aman. Berarti nanti bisa dilanjutkan. Merokok lho, merokok muncul lagi. Siki janis yang merokok siapa? Ibu, eh apa? Perokok aktif, apa perokok pasif? Perokok pasif. Pasif. Resikonya lebih besar perokok pasif itu. Jadi, ini ternyata perokok pasif pun ketika pasangan kita sering dekat dengan pasangan dan merokok terus, terimbas juga. Sudah imunnya turun, kemudian ada rokok di sekitarnya. Rokok itu bahaya kalau ketemu dengan korek. Baru ada asapnya. Lek rokok itu di cekli. Enggak. Tapi, leek rokok ketemu karena korek, ketemu karena besti. Jadi, bahaya. Pencegahannya. Vaksin. Terkait dengan ibu-ibu sudah pernah mendengarkan vaksinasi untuk HPV ini. Sudah ada yang melaksanakan? Sudah. Terus putra nih, kalau ada yang punya putri. Sudah dilaksanakan juga? Ya, ya. Jadi, Alhamdulillah kalau itu sudah dilaksanakan. Vaksin ini paling efektif jika diberikan sebelum seseorang menjadi aktif secara seksual. Ini sudah mulai menjadi imunisasi, dimasukkan di dalam target imunisasi untuk anak sekolah. Di kelas 5, kelas 6, itu sudah mulai diberikan untuk vaksinasi HPV ini. Untuk penyegahan, screening rutin, seperti tadi, Iva, Bab Smir, praktek seks yang aman. Setia pada pasangan, yang penting itu. Dan setia pada pasangan, juga dipastikan, pasangan juga setia dengan kita. Ya, jenengnya setia dengan pasangan, tapi pasangan ini kok tulen. Berarti, jenengnya juga mendapatkan imbasnya. Jadi, saling setia ya, pada pasangan dipastikan seperti itu. Gaya hidup sehat, berhenti merokok, Bapak E, terus dia berhenti, ya lihat rokokan, ya. Oh, juga bisa, Bu. Olahraga teratur, kemudian juga dia sehat, ingat, salah satunya resiko kanker kolon, ya. seratnya jangan lupa, dalam kita, apa itu, pola gisi kita, tolong untuk seratnya senantiasa diperhatikan, ya. Olahraga teratur, lakukan. Pendidikan, kesehatan dan meningkatkan pengetahuan tentang kanker cervix, HPV, dan pentingnya screening, ya. Ini untuk vaksin HPV, ada jenis-jenis vaksin HPV, semakin kesini, semakin mahal, harganya, ya. Kalau vaksin bivalen, itu tipe yang ada di dalamnya, adalah 16, HPV 16 dan 18, itu yang banyak ditemukan, karena tadi kasusnya, banyak itu ya, 16, 18, lebih murah dibandingkan dengan kuadrivalen. Kuadrivalen berarti kandungannya, ada 4, 1, 2, 3, 4, 6, 11, 16, 18, 16, 18, mesti masuk. Kemudian kalau yang lebih mahal lagi, nona valen, ya. Nona valen ini, 9, ya. Tipenya 9 masuk. 6, 11, 16, 18, masuk toh. 16, 18, masuk. Ya. 3, 1, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 2, 5, 8, ini hitung-hitungkan, ngomong-pongsi bu, sak jenip bu, ngomong-pongsi mentuh tadi. Jadi ada yang 2, ada yang 4, ada yang 9, ya. Kapan ini, dianjurkan untuk siapa? Remaja dan anak-anak, vaksinasi biarnya dimulai pada usia 11 atau 12 tahun, sebelum individu menjadi aktif secara seksual, ya. Jadi ini dilaksanakan untuk kelas 5 dan 6, ya. Usia 9 hingga 26 tahun, vaksin dianjurkan untuk individu yang belum divaksinasi sebelumnya. Jika misalnya di program sekolah belum dapat, berarti dia di usia ini masih bisa diberikan untuk yang masih berisiko terinfeksi HPV. Dan usia kalau sudah di atas ini masih boleh, boleh, tidak apa-apa, ya. Vaksinasi mungkin masih bermanfaat untuk orang dewasa di rentang usia ini yang belum divaksinasi dan berisiko tinggi terkena infeksi HPV, ya. Jadi, masih bisa diberikan. Jadwalnya, untuk usia 11 sampai 12, ini diberikan dalam 2 dosis, ya, dengan interval 6 sampai 12 bulan. Makanya di kelas 5, kelas 6. 5 nanti jaraknya kelas 6 kan pas, setahun, ya. Usia 15 tahun ke atas, memerlukan 3 dosis, ya. Jadi jadwalnya ini, menggunakan 0, 1, atau 2, dan 6 jaraknya. Jadi pemberian pertama di 0 itu, 1 bulan atau 2 bulan sesudahnya diberikan, yang kedua, kemudian dihitung yang 6 bulannya, ya. itu aturan untuk pemberian vaksinnya. Nah, ini yang terakhir, ini kayaknya ini slide-nya, ya. Yang penting, pesan pentingnya, tips terhindari dari kanker, hindari rokok. Nah, nomor 1, hindari rokok, ya. Jadi catat, keluar lagi, hindari rokok. Hindari minum-minuman beralkohol, Kemudian, hindari paparan zat, kimia, dan radiasi. Kemudian, cegah penularan virus HPV, hepatitis, Epstein-Barr. Hindari makan-makanan cepat saji, ya. Lakukan diet seimbang, terutama, sayur, buahnya, jangan lupa, ya. Kurangi makanan manis dan berlemak, rutin berolahraga, jaga berat badan idealnya. Menghitungnya gimana berat badan ideal, ibu-ibu semuanya. Jadi yang terakhir adalah, istirah cukup, dan kelola stres dengan baik, ya. Jadi, cerdiknya muncul. Ya. Cerdik itu harus dibawa kemana-mana. Jadi singkatan cerdiknya. Kancil kan ya cerdik, kita gak boleh kalah dengan kancil. Sehingga cerdik itu harus dibawa kemana-mana, ya. Mungkin ini materi yang kami sampaikan, Alhamdulillah sudah terima kasih, ya. Matur-matur sangat atas perhatian ibu-ibu semuanya, semoga materi ini bermanfaat, ya. Dan jangan lupa, disosialisasikan, ya. Nah, ibu-ibu kader, monggo, pokjak empat, monggo dilakukan sosialisasi. Diulang-ulang gak apa-apa, biar lebih mancep, ya. Jadi, biar, kadang-kadang kan kita itu sudah pernah mendapatkan materi, tapi lali. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk mengulang kembali, untuk mengulang kembali. Sama dengan kegiatan panjangan, ketika jalan sosialisasi, gak apa-apa dengan materi yang sama. Mengulang lagi, mengulang lagi, supaya tambah mancep, ya. Yang penting deteksi dininya tadi, bagaimana kita melakukan screening yang harus nantinya kita dijaga, ya.